Tanpa kita sadari mereka sering menjadi korban Hanya sebutan anak durhaka saja yang sering booming Anak-anak akan mengatakan mama gak boleh begitu nanti mama jadi orang tua durhaka Tidak ada, tapi label itu lekat pada anak-anak Parents Hebat, mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental Halo, Assalamualaikum Parents Hebat yang ada di rumah Apa kabarnya hari ini? Sudah membayar hutang hari ini? Berapa bayarnya? Kita hari ini mau membicarakan tentang membayar hutang, tapi hutang apa dulu nih? Ya kita akan berbicara mengenai hutang pengasuhan Ayah bunda, sesungguhnya kita banyak memiliki hutang pengasuhan kepada anak-anak kita Namun sayangnya tidak banyak orang tua yang peka dan menyadari hal tersebut Nah untuk mengetahui hutang cinta kita Mari kita lihat, mari kita cek ada hutang apa saja yang pernah kita lakukan kepada anak kita Dan bagaimana munculnya, kemudian bagaimana juga cara kita membayar hutang Kalau hutang kan tentunya harus dibayar begitu kan ya Nah, ada beberapa jenis hutang, hutang pengasuhan kita kepada anak-anak kita Apa saja itu? Yang pertama adalah hutang kebahagiaan Sebagai orang tua kita selalu ingin membahagiakan anak kita, pastilah itu Kita beralibi, kita berasumsi, kita bekerja untuk membahagiakan anak-anak kita Tapi nyatanya, kebalikannya, kita yang mencari kebahagiaan dari mereka Sepulang kerja kita biasanya sudah lelah dan letih Tapi senyum mereka, canda mereka, itulah yang ternyata membahagiakan kita Bukan kita yang membahagiakan anak-anak Yang kedua adalah hutang waktu Kita menanti kehadiran buah hati kita Dan tentunya kita sangat ingin membahagiakan anak-anak kita Namun sayangnya Waktu bercanda kita bisa kita hitung dengan hitungan jari menit begitu Hitungan berguro kita Hitungan kita saling bercanda, bermain bersama Ternyata bisa kita hitung dengan jari-jari kita Berapa hanya hitungan menit Ternyata banyak waktu yang kita habiskan di luar Dengan anggapan, dengan asumsi bahwa semuanya akan kembali kepada anak Nah ternyata ini adalah yang tidak waktu yang tidak bisa terulang kembali Mengapa tidak bisa terulang kembali? Karena berkaitan dengan kerja otak kita Ketika mereka pada masa golden age Ketika mereka pada masa usia tahap tumbuh kembang Mereka disebut dengan golden age usianya Tapi ketika kita anak-anak sudah beranjak Meninggalkan masa balita Kemudian meninggalkan masa anak-anak dan masa remaja Maka itu sudah tidak bisa kita ulang lagi Terkadang kita sudah tidak seru untuk diajak bercanda oleh mereka Kemudian kita juga tidak asyik kalau mau diajak bergurau lagi Karena waktu-waktu itu sudah kemarin sudah kita habiskan di luar Yang ketiga adalah hutang peran Apa itu hutang peran? Ayah bunda kita sejatinya sebagai orang tua memiliki peran untuk mewariskan Untuk melanjutkan nilai-nilai positif Kebiasaan positif Keteladanan kepada anak-anak kita Namun ternyata kita yang banyak hutang kepada mereka Salah satu contohnya adalah Jiwa memaafkan Anak-anak ketika mereka bertengkar dengan saudaranya Dengan temannya atau dengan tetangganya yang lain teman mainnya Dalam hitungan bisa dikatakan hitungan menit atau hitungan jam Ketika saling-saling berteriak atau saling memaki Atau kemudian saling bermusul Kalau untuk anak laki-laki saling memukul Ternyata mereka bisa bermain kembali Dengan meletakkan Dengan tanpa melibatkan kebencian Atau dan tanpa mengingat lagi apa peristiwa itu Nah ternyata Kita belajar dari mereka Bagaimana memaafkan Bagaimana tidak ada dendam Bagaimana meletakkan Meletakkan kebencian itu Dan kemudian kita urai lagi Dengan nilai-nilai kasih sayang lagi Nah ternyata Peranan itu yang banyak Kita sebagai orang tua hutang kepada mereka Ketika kita menunjukkan Ketika kita menampilkan Keteladan yang Sebuah sikap Sebuah sikap yang tidak layak untuk diteladani Bagi anak kita Begitu Di saat itulah kita sedang mewariskan itu Dan mereka sedang meng-copy paste Begitu ya Apa yang sedang kita lakukan Namun Jiwa-jiwa Namun Ruh-ruh Kasih sayang Memaafkan Itu peranan itu Ternyata kita contoh dari mereka Dan kita yang sedang hutang kepada mereka Yang keempat adalah hutang pengendalian emosi Sudah pernah menghitung Atau bahkan tidak bisa terhitung Ketika kita pulang Taat dengan setiap satu kata yang ayah bunda ucapkan Miris ayah bunda kondisi ini Karena apa Karena anak-anak kita sejatinya Mereka lah yang harus kita berikan Emosi Emosi itu dengan segala rasa ya Ada bahagia itu termasuk emosi Sebetulnya kita sedang dan kita harus Yang memberikan itu kepada anak kita Tapi ternyata tidak Anak-anak kita seringnya menjadi korban Karena ketidakmampuan kita menjadi dewasa Tidak semua orang tua Berada pada fase dewasa Terkadang kita lah yang mencontoh Bagaimana karakter-karakter itu Yang ada pada anak-anak kita Sehingga layak disebut dengan Hutang pengendalian emosi Kemudian yang kelima ayah bunda adalah Hutang label Ini label apa Ayah bunda sudah sering pasti mendengarkan Banyak kisah Jangan jadi anak durhaka Iya atau tidak Bahkan ada dongengnya juga kan Dongeng tentang anak durhaka ada ya Nah Tanpa kita sadari Mereka sering menjadi korban Hanya sebutan anak durhaka saja Yang sering booming Hanya sebutan anak durhaka saja Yang sering kita ucapkan Sering kita bicarakan dimana-mana Atau bahkan menjadi sebuah ancaman Jangan jadi anak durhaka Jangan jadi anak durhaka Kalau kamu begini sama mama Kamu jadi durhaka Kalau kamu begitu sama mama Kamu jadi anak durhaka Nah itu label Ternyata labelnya erat dengan dia Tapi kondisi yang tidak pernah kita sadari adalah Kita juga pernah menjadi orang tua durhaka Nah itu label Label yang selama ini anak-anak kita Kita sematkan kepada mereka Atau secara publik Secara kalayak Secara umum Tidak pernah kita Atau bahkan Hampir dikatakan jarang Begitu ya Anak-anak akan mengatakan Mama gak boleh begitu Nanti mama jadi orang tua durhaka Tidak ada Tapi label itu Lekat pada anak-anak Wow Kita harus tarik nafas ini Ayah bunda Karena ternyata Kondisinya adalah Miris Begitu Karena kondisinya adalah Sungguh Menyedihkan pada dasarnya Karena banyak sekali orang tua-orang tua yang tidak menyadari Akan adanya hutang ini Karena sebuah sebutannya adalah sebuah hutang Maka hutang itu harus dibayar Kalau dibayar itu bisa juga Apa namanya Atas kesadaran kita Ataupun juga atas dasar tagihan dari yang Apa seorang yang memberikan hutang Seorang yang memberikan hutang Nah wujud dari ini adalah tagihan tentunya Anak akan menjadi debt kolektor Begitu ya Akan menagih hutang pengasuhan yang dulu pernah dilakukan oleh ayah bunda Nah apa wujud dari Mereka menagih hutang pengasuhan itu kepada kita Nah inilah kondisi inilah yang harus kita sadari Ternyata Ketidaksantunan anak-anak Kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak Mereka memilih teman-teman yang tidak seperti kita harapkan Mereka memiliki lingkungan yang tidak seperti Pada umumnya dalam kondisi positif ataupun baik Nah itulah yang saat itulah mereka sedang melakukan penagihan hutang pengasuhan kepada orang tuanya Oke bahasa yang paling keren adalah Anakku nakal Nakal dengan berbagai macamnya tentunya memang Memiliki teman-teman yang tidak bagus Di sekolah dia menjadi troublemaker Ketika dinasehati tidak pernah masuk Bahkan seringnya membantah orang tua Di saat itulah yang disebut dengan Bentuk anak menagih hutang pengasuhan kepada orang tua Nah mulai sekarang teman-teman yang ada di rumah Ayah bunda yang ada di rumah Boleh pekah sekarang Dan wajib pekah sekarang Apakah ada indikasi anak-anakku yang diusia remaja Anak-anakku yang sudah tidak balita lagi Mereka seperti itu Bagaimana lisannya berbicara kepada orang tua Bagaimana sikapnya ketika diberikan nasihat Ataupun juga bagaimana perilaku yang lainnya Nah ketika kita sudah mampu menyadari itu Maka sekarang saatnya kita membayar hutang Ada hutang, ada tagihan Sekarang kita membayar hutang Ya ayah bunda Itu tadi lima jenis hutang Lima jenis hutang pengasuhan kita kepada anak-anak Kalau kita sudah punya hutang Maka sudah seharusnya kita membayar Maka mulai sekarang Kita teliti dulu Kita pekah dulu Adakah lima jenis hutang itu yang pernah Kita lakukan kepada anak-anak kita Yuk kita pekah bersama-sama Dan kita mempersiapkan Untuk membayar hutang pengasuhan